malah kau maksudnya gak bisa sedih malah ketawa sedih malah ketawa nangis tuh maksudnya nyangoni selamat salam assalamualaikum halo kesayangan jumpa lagi dengan saya Reni Wang Desa dan disini ada Pak Api sana ada Mak Sun jadi ini vlog terakhir Mak Sun teman-teman ya dia mau pulang kampung ditinggal Mak Sun go nangis nangis tinggal Mak Sun oke guys jadi banyak sekali yang komen mbak Reni gimana kabarnya kembang turi kabarnya ya kayaknya ini loh guys jadi yang kangen saya panen kembang turi hari ini saya mau panen buat kalian semua oh iya di belakang ada mbak Sun sampai lali guys lali ini sobat ya lali ini sobat ya oke langsung saja buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana ikutin keseran kita hari ini panen kembang turi di pinggir jalan dan juga nanti lanjut panen bunga papaya stay tune ternyata banyak yang dimakan ulet jadi ini nanti habis dipanen aku minta tolong Pak Ape itu dibabat habis teman-teman biar nanti tumbuhnya itu baik nah pohonnya juga sudah tua teman-teman ya nah ini kalau nanti dibuat habis kita panen lagi agak lama ini buat tombol teman-teman ya namanya di pinggir jalan siapa saja boleh ambil oke guys dapatnya di pinggir jalan oke lanjut kita sekarang petik bunga papaya nah ini teman-teman ini daun kelor ini sayur bening juga enak mantap mantap nam-nam ya maksud diteger 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 ha diteger oh raja mesaknya ya oh paneman oh iya kata Pak Ape yang paneman guys kita gak panen bunga papaya mungkin ada 10 bulan ya mbak sus lama banget ini terakhir panen bunga papaya pas ikul lho pak sini tebang lho pak sepuluh bulan ada mantap guys nom nom wulah saombrok kasih lihat mbak sus ini mbak sus oh oke mantap mantap cantik sekali guys hati-hati ya hati-hati lho 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 enakmen enakmen ini kasih lihat mbak sus terus lho ini belum selesai lho guys nah untuk saib ini kayaknya nih belum selesai masih kita lanjut ya ini kan baru satu pohon iya ini baru satu pohon dan kita lanjut iya iya nah ini temen-temen ya ini dipotong aja yang satu ini pak iya terus yang disini tuh lihat ini yang kapan hari kita tebang habis ya wih bunganya banyak banget tuh lihat jadi kita nyisain yang ini sama yang sebelah sana yang itu dipotong dihabisi guys dihabisi tuntas ya coba pak kasih lihat katanya maksun kurus kayak maksun guys maksun itu oh papi ya gering kok ini teres sendiri teklik on orang-orang bisa tau gak saman lak nah maksun tak persembah nih maksun bunga dalia bunga dalia putri malaka lagi pindah bunga dalia besok bunga apa mana ya cukup banyak nah panas panas dan ini jambu dalhari terakhir kita ditombol panas guys sebenarnya pengen tak bikin rujaan sama suami oh loh loh beset-beset kok ini guys kasih lihat coba ya hmm warnas panas cocok banget sih lihat hmm mari ini masak panas-panas ya tuh bak sus metek teman-teman hmm yang dirasa ini mbak sus panas-panas cocok panas-panas cocok gak dintek nih gak gara kita sampai dirujak selaku grok kamu udah gaya 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 manis 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 punya aku juga iya tos mbak sus tos maksun sama pak api di luar lagi apa itu ngerampas kembang turi teman-teman kita di bawah pohon jambu ngerjani wong tua ini hmm kali pak api jambu gak pati suka beseng banget sing nom nom tinggal berapa itu 2 3 4 5 6 7 7 8 sama yang muda belum merah ketahuan ini maksun giliran ini maksun guys ngeraku sentek makan sih anak ingin nge-same anak kapan ini rujakan ini rennek maksun hmm tapi kan wes tobok makan coba manis apa enggak itu aku 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 Oke guys, tinggal ini loh guys Oke guys Kita Keluar kandang dan kita Tengok Pak Api ya, udah selesai Pak Belum, lagi itu babat-babat Tembang Turi Ini guys, langsung dibabat Habis, karena banyak ulatnya Jadi kalau dibabat kayak gini Nanti tumbuh lagi Yang baru, tapi agak Agak lama teman-teman Nah Babat Pak Api ngamuk Nah itu Yang sebelah sini Sudah bersih Nah tinggal ini aja Kita cari daun jambu Klutok, teman-teman Nah jadi kalau ngerebus Bunga papaya, jangan lupa Nah Kasih Amit Nah ini, kasih lihat Nah ini Gak usah semuanya lah 6-7 lembar sudah cukup Dan asem jawa garam Dijamin gak pahit teman-teman Langsung kita ke dapur mewah sekarang Ini teman-teman Ini teman-teman Hasilnya Bunga papaya Saumbrok Nah ini gak dimasak semua Karena terlalu banyak teman-teman Jadi kita masak secukupnya saja Oke langsung kita sekarang Masak Oke teman-teman Jadi ini airnya sudah mendidih Langsung kita masukkan Daun jambu Asam jawa Dan juga Garam Nah Jadi kita biarkan Mendidih dulu Klutok, 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 klutok Tunggu beberapa menit Baru nanti kita masukkan Bunga dan Maknya mau pulang Paling seminggu Maknya ini kan sakit Sini sama pijat Jawa tangan di pijat Kok laru mener Mak Sun itu ya Dulu pinggangnya sakit Teman-teman Terus aku beliin jamu Koknya dua kali ya mak ya Paling telur Oh ya tiga kali Itu sembuh Nah terus kapan hari itu Pas pulang libur Perutnya dipijat Balik-balik kayak gini Loh kenapa mak Sun Ini Pinggangku sakit lagi Loh kenapa kan kapan hari Sudah sembuh Gara-gara dipijat perutnya Mungkin ada otot yang Salah atau gimana Tapi sekarang udah Mending ya mak Udah mending Kapan hari itu Jalannya gini teman-teman Loh kenapa Mas Sun Pulang liburan Loh kok jalannya Malah beda Oke teman-teman Ini kita masukkan Setelah beberapa menit ya Kita masukkan Daun Pepayanya dulu Jadi ini daunnya Daunnya tuh agak keras teman-teman Setelah satu menit Baru kita masukkan Bunganya ya Bunga pepaya Setelah satu menit Baru kita masukkan Bunga pepayanya Teman-teman Nah ini Erbusnya juga Tidak usah lama-lama ya Teman-teman ya Kalau terlalu lama Nanti vitaminnya Hilang Nah ini teman-teman Warnanya tuh tetap cantik ya Sebentar lagi kita Angkat Oke Oke teman-teman ya Sekarang kita Angkat Langsung gasnya Nah ini kita cuci Airnya kita buang ya teman-teman ya Nah jadi ini Daunnya tuh gak dimasak ya Karena masih banyak yang tanya Mbak Rini tuh Daunnya apa namanya Jambu itu apa dimasak Enggak guys Jadi daunnya ya diguak Asamnya dibuang Nah ini kita cuci Tiga sampai empat kali Terus kita remes Biar airnya itu atus Habis itu siap dimasak Gitu loh teman-teman ya Tipsnya Jadi gak pahit Oke kita cuci dulu Oke kesayangan Jadi ini bunganya Sudah saya cuci bersih Sudah saya peras Dan ini daunnya juga Udah saya potong-potong Dan disini bumbunya Ini bumbu Oseng-oseng Atau tumis Bunga papaya Ala saya Cabainya banyak Iya Kalau gak suka Dikurangi teman-teman Cabai mahal sekarang ya Ini ada cabai besar Ada lengkuas Ada kemiri Bawang merah Bawang putih Jadi semua bumbu ini Kita haluskan Terus nanti kita campur Dengan teri Oke teman-teman Jadi ini bumbu yang Sudah dihaluskan Mbak Sus Langsung kita tumis Kesini ya Kita tumis Sampai harum Teman-teman Bumbunya ya Ini bumbunya Sudah harum Langsung kita masukkan Bunga papaya Dan daun Yang sudah Kita rebus Dan cuci bersih Ya teman-teman Terus kita tumis-tumis Nah ini teri yang sudah digoreng Tadi waktu goreng Gak aku video ya teman-teman Ini aku goreng Nah Kita campur Kita tambahkan sedikit garam Cukupnya ya teman-teman Gula Kalau suka micin Bisa ditambah Micin teman-teman Menurut selera Tambahkan roiko Atau masak kues Gitu saja Nah sini sini Aduh Nah ini Tinggal Kita masukkan Dekat Langsung kita aduk-aduk Kita kasih air sedikit teman-teman Gak usah banyak-banyak Biar Bumbunya tercampur Nah ini teman-teman ya Wih mantung Warnanya tetap cantik Oke sekarang kita cip-cip dulu ya Cip-cip dulu Enak Enggak pahit sama Wih ini teman-teman Hari ini kita makannya Cukup ini aja ya Kita mau makan Monggo Ma'en Ya itu Mbak Sus dan Maksun Guys Jadi Nanti kangen sama Maksun Diwasi tenanan Guys ya Ini vlog terakhir sama Maksun Nangis Maksun Nangis Maksun Nggak iso Oke guys kita mau makan dulu ya Oke mantul Ini cabai dari kebun tadi Oke Oke teman-teman ya Ini suapan pertama buat kesan Reni Wong Deso Yang jauh disana dekat di hati Nah tadi mikirku suamiku Tak osengkan Bunga papaya sama telur Ternyata aku ingat Dia masih punya Roti Ya Beberapa hari kan makan Indonesia Jadi nanti malam Buat sandwich Buat suami Nah ini guys ya Pihak-pihak enak Menuh pengiritan Enggak pahit ya Mbak Sus Pahit Masun Kanada anabaknya Hmm Hmm aku habis cabai 2 ini yang ketiga pedes cerita lucu yang tidak tahu bahwa jawa jadi maksun itu diajak tetangganya keundangan melihat pengantin di gedung besar teman-teman nah maksun kaget kok maksun ada banyak banget katanya gitu loh sandalnya tuh sandal mau dicangking ternyata di samping-samping itu ada kaca jenengnya wangtua ya gesio kok jangan sampai orang guyu mak yang guyu kaget ya itu mah maksudnya sandalnya ngareng muda kere kok hake-hke ambari aku ya rambut kaca lucu lucu ya kata pipis ya kata pipis kaget di sandra sih dong ya sih dong tapi kan aku ada pipis ayo wangtabuan suaranya cukup karyampi ya ayo tabuan kan neneh tertutup kayak neneh yo api emen kok maksun dadiakeh emen enggak suaranya ku kan api ya duk kan tutup kayak neneh ku kita jawab neneh kene kan wehra kan ga ada suara yuk maya merta lika koraya tabuan kok bakal kangen cerita-cerita lucu maksun teman-teman bener maksudnya itu ya orangnya jarang ngomong jarang tertawa sekali cerita sekali cerita bikin orang kepoyoh-poyoh sering lo gak punya kepenting kencing sering aku video ya soalnya kadang ceritanya sangat lucu ya jadi kadang kita nggak sempet on sampai kepoyoh-poyoh aja nih kayak gitu orang polos maksud orang yang polos ya polos ya orang polos paket kaget iya dok terus marek mohonnya di jalanin aduh apalagi aduh pas iku mana nenek ningkatin telepon itu kan lawangnya angin ya dok gak iso dorong-dorong ya dok gak iso dorong-dorong? lo terus sakitnya biya bener-bener lawang gak iso buka gini-gini ini salah gini-gini salah iku 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 yang biar anak-anak iku 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 dorong-dorong waria tiga-tiga anak ini dok salah wui bukaim saya babay maksun dadah sudah-sudah makan kenyang makan tiga kali maksun sampai ketemu lagi lagi coba nangis ya biya lho nangisnya malah nangis gak bisa nangis oke kesayangan videonya sampai disini dulu terima kasih banyak buat tim di luwe dan terima kasih juga buat kesayangan Reni Wong Deso yang setia menonton video saya semoga kalian suka dan terhibur jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis Tuhan Yesus memberkati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di dalam waktu dan kesempatan bye bye mwah 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 sub indo by broth3rmax selamat menikmati